Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Buat para penikmat anime ataupun manga pastinya sudah tidak asing lagi dengan karakter yang bernama Saitama. Ya, betul dia merupakan tokoh utama dari manga serta anime One Punch Man. Dan pria putak ini digambarkan sebagai seorang pahlawan yang super kuat. Bahkan saking kuatnya hampir semua lawan yang pernah Saitama hadapi pasti langsung kao setelah menerima satu kali pukulannya. Dan karena saking kuatnya sosok Saitama juga sampai seperti dia tidak mempunyai kelemahan sama sekali. Pasalnya Saitama memang belum pernah diperlihatkan terluka parah ataupun kesakitan saat melakukan sebuah pertarungan. Akan tetapi baru-baru ini ada sebuah kejadian yang sangat amat mengejutkan. Yaitu terungkapnya sebuah momen yang menunjukkan kelemahan Saitama. Yang kejadian itu terjadi di manga One Punch Man chapter ke-177. Pasalnya di chapter ini ada sebuah momen di mana semua orang yang berada di tempat tersebut dikejutkan oleh banyaknya tubuh monster yang tiba-tiba saja berhamburan. Tapi ternyata yang berhamburan bukan hanya tubuh monster yang telah hancur saja. Melainkan di sana juga ada Saitama. Dan bisa dilihat kedatangan Saitama ini tidak berjalan mulus. Sebab dia datang dengan cara terjatuh berbarungan dengan tubuh monster yang telah hancur berantakan. Memang benar kalau diperhatikan dengan sekilas kedatangan Saitama ini tidak ada yang aneh. Namun jika kalian lihat dengan seksama sebenarnya ada hal menarik yang terdapat dalam adegan tersebut. Yaitu dalam panel ini terungkap kalau ternyata Saitama juga bisa merasakan yang namanya rasa sakit. Buktinya di chapter ini saat dia jatuh ke lantai dengan bokongnya terlebih dulu Saitama diperlihatkan menunjukkan ekspresi kesakitan. Dan dengan diperlihatkannya kejadian ini itu berarti kemungkinannya kelemahan Saitama berada di bagian belakang tubuhnya. Atau lebih tepatnya adalah bagian bokong. Sebenarnya memang tidak aneh kalau Saitama memiliki sebuah kelemahan. Dan kelemahannya yang merupakan bagian bokong saya rasa juga cukup masuk akal. Sebab dalam sebuah pertarungan memang jarang sekali bokong akan mendapat serangan atau digunakan untuk menyerang. Jadi karena jarang mendapat serangan ataupun digunakan menyerang menjadi tidak aneh jika pada akhirnya kelemahan Saitama ini tidak ada yang bisa mengetahuinya. Akan tetapi meski bagian bokong Saitama merupakan kelemahannya bukan berarti bagian tubuhnya yang satu ini benar-benar lemah layaknya manusia biasa. Karena bagaimanapun tidak mungkin Saitama yang sekuat itu ada bagian tubuhnya yang lemah seperti manusia pada umumnya. Walaupun itu bagian bokongnya sekalipun. Dan bukti kalau bokong Saitama tidak selemah itu bisa kalian lihat ketika dia bertarung melawan Suiryu. Dimana tendangan Suiryu dapat dipentalkan dengan mudah oleh Saitama dengan menggunakan bokongnya. Jadi kesimpulannya bokong Saitama hanya akan menjadi kelemahannya saat dia bertarung dengan lawan yang kuat. Tapi jika Saitama hanya bertarung dengan lawan setingkat Suiryu dan dibawahnya bagian lemah itu tetap bisa menjadi senjata kuat. Sebenarnya meski spekulasi mengenai kelemahan Saitama berada di bagian bokong cukup masuk akal bukan berarti itu menjadi benar. Karena bisa saja kejadian itu hanya sekedar unsur komedi yang sengaja dihadirkan oleh Wan serta Yusuke Murata. Soalnya bagaimanapun One Punch Man merupakan sebuah cerita komedi. Selain itu di awal-awal manga One Punch Man juga pernah ada kejadian dimana Saitama diperlihatkan kesakitan. Yaitu ketika wajahnya dicakar oleh seekor kucing. Ditambah lagi jika benar bagian bokong Saitama adalah kelemahannya kenapa saat bokongnya beradu dengan tendangan Suiryu dia tidak merasa sakit. Namun sekarang dia bisa merasa kesakitan hanya karena terjatuh ke lantai. Ya tapi yang jelas semua itu pada dasarnya hanyalah sebuah pendapat. Dan yang namanya pendapat bisa saja menjadi benar dan juga bisa menjadi salah. Namun jika menurut kalian apakah kejadian itu merupakan komedi belaka atau memang petunjuk dari kelemahan Saitama? Nah itulah yang dapat saya bahas serta sampaikan mengenai kemungkinan kelemahan milik Saitama sang tokoh utama One Punch Man. Dan seperti biasa meskipun pembahasannya sangat apa adanya, saya tetap berharap kalau konten ini bisa bermanfaat ataupun dapat memberikan hiburan buat kalian semua. Lalu jika kalian mempunyai masukan ataupun pendapat, jangan pernah ragu atau sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Sebab komentar kalian itulah yang dapat memberikan motivasi bagi saya supaya kedepannya bisa membuat pembahasan yang jauh lebih baik lagi daripada yang sekarang. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!